Mengenai Natal, apa sih Natal? Kebanyakan orang mengerti memahami Natal ini yaitu kelahiran Yesus Kristus atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus gitu ya Ini sebenarnya kurang tepat, maksudnya kurang tepat itu kalau kita memahami Natal ini Wah, Tuhan kok dilahirkan atau Tuhan kok baru ada, nah ini sangat-sangat keliru sekali Karena Natal ini, kita ini memperingati bahwa firmanya Bapak ini pernah datang ke dunia menjadi manusia gitu loh Untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, kita memperingati itu gitu loh Bahwa firmanya Bapak ini pernah datang ke dunia menjadi manusia Untuk menjadi tebusan bagi banyak orang Injil Matis Pasal ke-20, Ayat ke-28 Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Sama seperti anak manusia yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang gitu loh Jadi Yesus Kristus ini bukan baru ada Tuhan ini baru ada, dilahirkan Tetapi sebenarnya Yesus ini sudah ada sejak semula gitu loh Karena Yesus Kristus adalah Alpha dan Omega gitu loh Oke Wahyu pasal ke-1, Ayat ke-8 ini harus ngerti Aku adalah Alpha dan Omega Firman Tuhan Elohim Yang ada dan yang sudah ada Dan yang akan datang yang maha kuasa Gitu loh Jadi sejak semula Yesus Kristus ini sudah ada Karena Yesus Kristus ini adalah firmanya Bapak Firmanya Bapak yang datang ke dunia ini menjadi manusia Firmanya Bapak ini kekal sejak semula ini ada gitu loh Jadi bukan baru ada, baru dilahirkan, baru tercipta Enggak, sangat keliru sekali Injil Lianas pasal ke-1, Ayat ke-1 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Elohim Dan firman itu adalah Elohim Jadi sejak semula firman ini sudah ada kekal bersama-sama dengan Elohim Tinggal satu di dalam dirinya Elohim Tinggal satu di dalam dirinya Bapak, Sang Pencipta Sang sumber dari segala sesuatu itu Kemudian firman ini keluar dari dirinya menjadi manusia Injil Lianas pasal ke-1, Ayat ke-14 Firman itu Yang sejak semula tinggal satu di dalam dirinya ini Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran Jadi firman ini, firmannya Bapak ini Atau Yesus Kristus ini Yang adalah Alpha dan Omega Kekal Sejak semula sudah ada Jadi nggak diciptakan Atau baru muncul Nggak Kalau kita pengertiannya seperti itu Ya sangat keliru Memperingati Natal ini Loh Tuhan kok baru dilahirkan Tuhan kok baru ada Baru muncul Nah Ini sangat-sangat keliru sekali Oke Injil Lianas pasal ke-6, Ayat ke-38 Sebab aku telah turun dari sorga Bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku Diutus apa? Diutus keluar dari dirinya Dari diri Bapak Injil Lianas pasal ke-8, Ayat ke-2 Kata Yesus kepada mereka Jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku Sebab aku telah keluar dan datang dari Elohim Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri Melainkan dialah yang mengutus aku Diutus apa? Diutus keluar dari dirinya Dari diri Elohim Dari diri sang pencipta Dari diri Bapak ini Menjadi manusia Diutus keluar Datang ke dunia ini menjadi manusia Untuk ngapain? Injil Matis pasal ke-20, Ayat ke-28 tadi Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Ini tujuannya Jadi Yesus Kristus ini berbeda dengan manusia seperti kita Kalau kita dilahirkan Datang ke dunia ini Karena adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan Ibu dan Bapak Suami dan istri Kemudian terciptalah kita Dikandung kemudian dilahirkan Sedangkan Yesus Kristus ini Tuhan kita Sejak semula sudah ada Firmannya Bapak ini Bagaimana cara datang ke dunia ini Menjadi manusia Ya pastilah Dikandung, dilahirkan juga Seperti manusia pada umumnya Nah kalau tiba-tiba muncul dari batu Batu meledak Kemudian muncullah Yesus Nah ini bukan manusia Ya namanya manusia Pasti dikandung kemudian dilahirkan Tetapi Yesus Kristus Dikandung oleh roh kudus Melalui perantaraan Bunda Maria Ibu Maria Yang adalah perawan Gitu loh Injil Matis pasal ke 1 ayat ke 18 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Jelas ya Injil Lukas pasal ke 2 ayat ke 11 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Jadi Natal ini kita memperingati Dimana firmanya Bapak ini pernah datang ke dunia ini Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Jadi kalau kalian masih gak percaya Orang-orang yang di luar sana Ngeri Rugi Injil Lianes pasal ke 8 ayat ke 24 Karena itu tadi aku berkata kepadamu Bahwa Kamu akan mati dalam dosamu Sebab Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia Kamu akan mati dalam dosamu Jadi kalau kamu gak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Yang datang ke dunia ini Untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan Yaudah Kamu akan mati dalam dosamu Jadi seperti itu teman-teman saudara kesemuanya mengenai Natal Kita memperingati Firmannya Bapak Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini Untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Nah baik kawan Cukup sekian dulu video kita kali ini Semoga teman-teman saudaraku semuanya Terberkati Untuk teman-teman Semuanya Selamat Natal Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel youtube Pusat Rani Bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang Dan mewartakan Kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus Untuk teman-teman yang sudah subscribe Sudah like Terima kasih banyak Nah baik kawan Cukup sekian dulu video kita kali ini Damai Tuhan kita Yesus Kristus Beserta kita semuanya Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Amin Terima kasih